Yang dimaksud sujud ini mungkin tetap beribadah, tetap merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah SWT yang maha tinggi, yang maha mulia. Judulnya keren banget nih udah, terwujud, tidak terwujud, tetap bersujud. Artinya yakin banget, setiap pilihan Allah pasti baik, setiap ketentuan Allah pasti benar. Walaupun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan impian kita. Karena Allah SWT ketika menghendaki sesuatu kepada makhluknya, kepada hambanya, pasti sudah memberikan yang, ya kalau kita orang beriman ya, Yaitu takaran yang layak, takaran yang pantas. Sebagaimana ujian cobaan juga, semua itu sudah layak dan pantas, tidak keluar dari takarannya. Begitupun juga dengan kenikmatan, menurut kita, gue bakal jadi orang yang bahagia banget, kalau punya ini, 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 jadi ini, 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 ternyata di mata Allah, enggak, enggak harus kayak gitu, enggak harus jadi itu. Kamu udah bisa bahagia kok dengan takaran jadi ini, dengan takaran ketentuan kamu dapat ini, kamu udah bisa bahagia kok. Tinggal kamu mensikapinya seperti apa, malah kalau nanti, gitu ya, jangan-jangan, ya kalau nanti sesuai dengan apa yang kamu impikan, malah itu jadi maldorot, malah itu jadi bahaya buat kamu dan keluarga. Bisa kamu nanti sombong, atau bisa jadi pelit, bisa jadi kamu zolim, kita enggak pernah tahu. Makanya terwujud, tidak terwujud, tetap sujud, karena yakin setiap keputusan Allah yang paling tepat, paling baik, paling benar. Makanya tetap sujud, karena ngerasa semuanya itu sama, sesuai enggak sesuai harapan, keinginan, impian, ya ini udah maunya Allah, yaudah tetap aja sujud. Terima kasih ya Allah atas segala ketentuanmu ini. Oke, baik, nah kalau kita membahas tentang sujud yang benar-benar gerakan sujud, katanya apakah benar nih doa yang paling mustajab itu saat kita sedang sujud? Ya, sujud itu kan posisi... Apakah dalam sholat atau boleh berdoa terus kita sambil sujud itu? Gimana? Nah, sujud itu kan posisi yang secara fisik paling rendah, secara fisik paling rendah dan sangat merendahkan. Kepala kita ya? Kepala kita di bawah, maaf, bokong kita sampai di atas, posisi yang tempat kotoran jauh lebih tinggi ketimbang kepala yang isinya itu segala macam ilmu, otak, Wah, dengan segala brilian-briliannya lah, pikiran-pikiran yang top, hebat, yang kadang dari situ melahirkan kesombongan. Tapi begitu sujud, kita sedang menganggap diri kita itu sangat rendah. Boleh dibilang mungkin hina, dibandingkan dengan segala macam keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sujud jangan sampai kita sombong terus melawan. Sama yang punya kita dan punya segala apapun yang hari ini kita merasa punya, padahal cuma titipan. Itu yang pertama. Mungkin filosofinya bisa kita ambil seperti itu, udah ya. Nah, yang sama kayak kita salaman lah. Pada saat kita menganggap orang yang lebih tua, yang lebih berumur. Sebetulnya mau salaman gini juga oke-oke aja sih. Tapi sebagai bentuk rasa apa, penghormatan. Bahwa kamu lebih tua, lebih senior, terus kemudian kita cium tangan. Kan ada rasa tuh, rasa bahwa kita tuh merendahkan hati. Kepada orang yang kita anggap lebih tua, sehingga dengan begitu kita gak jadi songong istilahnya. Kita gak jadi ngelawan, kita gak berani. Nah, sujud itu juga menggambarkan betapa lemahnya kita, betapa banyak kurangnya kita. Berharap dengan sering, maksudnya seringnya sholat. Kita tuh gak jadi ngelawan sama Allah, kita tuh gak berlagu sama Allah. Dan kita tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, macam-macam sujud. Memang macam-macam ada namanya sujud tilawah. Ketika kita dalam sholat mendengarkan kalimat tasbih, ada 15 itu. Kalimat ayat tasbih, yang itu hukumnya juga sunnah. Begitu dengar, langsung ambil posisi sujud. Tapi kalau kita bermakmum, imam kita gak sujud, kita jangan sujud. Tetap ikutin imam. Nah, yang kedua ada sujud sholat. Ya, seperti biasa lah. Nah, kemudian yang ketiga ada sujud sahwi. Biasanya tuh kalau kita lupa, terlewat. Nah, ada lagi sujud syukur. Nah, itu dikerjakan biasanya kalau dia dapat nikmat, dia dapat senang, dia dapat bahagia. Atau dia terlindung, terhindar dari musibah, bencana, marah bahaya. Nah, orang kemudian mengambil posisi untuk sujud syukur. Jadi berbagai macam gerakan sujud. Tapi intinya adalah kita merendahkan diri dan hati di hadapan sang pencipta.